Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya seharusnya Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan, bisa menjadi negara tujuan para global talent untuk berkarya. Semua itu akan memberi multiplier effect besar buat negara, mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan lain-lain. Oleh sebab itu, hari ini kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan pada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga menarik lebih banyak good quality travelers. Untuk invest while stay dan productive while stay. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, harus benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, meloloskan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional. Saya juga berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segera disebarluaskan dan segera disosialisasikan, lakukan secara masif lewat berbagai kanal, sehingga dapat terjangkau lebih banyak top investor dan top global talent. Selain itu, saya juga mengharapkan para duta besar negara-negara sahabat dapat menyampaikan informasi kebijakan ini ke masyarakat di negara masing-masing untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menjadi perkat persahabatan antar negara. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Golden Visa Indonesia hari ini saya luncurkan, dan saya mengundang warga dunia untuk datang berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai prosesi peluncuran, kita hitung mundur bersama. Tiga, dua, satu. Selamat datang di Indonesia. Kita ingin mengucapkan pemimpin nasional futbol indonesia, Mr. Shin Tae-yong, untuk simbolik mendapatkan Indonesia Golden Visa Indonesia dari Presiden. Hadirin dengan demikian, Golden Visa Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Please give a round of applause for the grand launching of the Golden Visa Indonesia by the President of the Republic of Indonesia. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. dan juga bagaimana nanti pemerintah bisa memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan risiko ke depannya, seperti keamanan, pencucian uang, dan penggidaran pajak dan lain-lainnya. Ya, ini kan untuk mempermudah pelayanan kita kepada investor dan juga kepada global talent yang diberikan kesempatan untuk datang ke Indonesia dengan fasilitas Golden Visa. Perorangan jadi 350 ribu USD dan untuk korporasi 25 juta USD. Kera-kera ya kita ingin semakin banyak peredaran uang yang masuk ke negara kita. Yang kedua kita juga ingin global talent itu banyak masuk ke Indonesia berkarya dan memberikan manfaat pada negara kita. Tetapi dengan catatan tadi saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin. Yang itu akan lagi kita dapat memberikan manfaat nasional sebanyak-banyaknya diseleksi. Dan sampai hari ini saya tadi tanyakan ke Pak Dirjen imigrasi yang datar sudah 300. Saya kaget juga banyak sekali. Dari Pak Presiden sendiri ada target mungkin Pak untuk imigrasi berapa yang mendaftar itu? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kami diseleksi. Sebanyak-banyak kami diseleksi. Pertimbangan Sinteyong tadi gimana? Tadi kan saya tegaskan jangan sampai justru orang-orang yang tidak bermanfaat bagi negara kita masuk. Enggak. Harus diseleksi seketat mungkin. Seleksinya seperti apa Pak? Mungkin untuk program ini apabila nanti dilihat mungkin tidak? Ya dilihat. Biasanya kita evaluasi setiap 3 bulan. Bentuk upaya preventif supaya tidak disalahgunakan di masa depan seperti apa? Ya Pak, Dirjen imigrasi nanti menyampaikan. Nanti, 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 nanti disampaikan Pak Dirjen imigrasi. Soal IKN Pak. Soal IKN Pak. Pak Heru, Pak Heru bilang tanggal 28 mau ke IKN Pak. Hmm? Tanggal 28 Bapak. Pak Heru bilang tanya Pak Heru. Hari ini ada rencana rapat dengan Menhu Pak soal persiapan keberangkatan Bapak ke IKN. Ada rencana rapat dengan Menhu Pak? Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum. Yang disampaikan ke saya, akhirnya sudah. Masuk. Akan melakukan sidang kabinet di sana berarti, Pak? Soal sidang kabinet? Hmm? Sudah memungkinkan, Pak. Ya, kalau semuanya sudah siap, sidang kabinet, kalau kursinya belum ada, gimana? Masa lesa, sidang kabinet lesa. Apa soal asuransi? Soal asuransi? Semuanya kesiapan, lagi. Kesiapan di IKN dan kita tidak ingin memaksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior, kualitas bangunan nggak? Selama, selama, itu benar-benar siap, ya saya akan masuk. Pas soal asuran si kendaraan, Pak. Pas soal asuran si kendaraan, Pak. Pas soal asuran si kendaraan, Pak. Jika menggelar sidang kabinet, tentang apa? Jika akan menggelar sidang kabinet, rencananya tentang apa, Pak? Dan apakah memang benar apa perabotnya akan diusung dari Jakarta? Nanti ditanyakan ke menseknek, kalau urusan sidang kabinet. Pas soal asuransi kendaraan, Pak. Pas soal asuransi kendaraan di tahun depan, Pak. Itu pertimbangannya sudah sejauh mana untuk asuransi kendaraan? Belum ada rapat mengenai itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.